Oke, ini kita bersama Yayasan Alkalam Yayasan Alkalam Beliau ini punggawa nih Bang Geboy Bener juga punggawa, sekaligus pembina Pembina ya, punggawa dan pembina Pembina pramuka Tapi ini mudah-mudahan jadi satu apa ya Jadi satu perkumpulan yang bawa manfaat nih Bang Bener, bener Sebab ini kita rekam juga nih Kita rekam, kita masukkan ke Youtube gitu Bang Atau apalah platform apa gitu Bang Dayat Jadi mudah-mudahan bisa ditonton orang banyak Bisa jadi inspirasi juga gitu Bang Bener, Tad Jadi suatu hari nih Bang Gue punya temen Dia orang pandai gelang Ini orangnya Nah, dekat amat ini Jadi kayaknya tempatnya bukan suatu hari ya Suatu waktu Mohon congor ya Pak, disana Pak Iya, cuma gue gak biasa nih Congor gue ditempel-tempelin sama Mik Soalnya beda jenis Oh iya bener Jadi gini Guru, ini temen saya Namanya Bang Dayat nih Kenalan dulu dong Oke, siap Guru Siap Ini Ust. Lukman Ini Abang Geboy Ini Abang Dayat Saya sendiri Jackie Chan ya Kalau gak salah nama saya Ini Abang Kang Sayur Gak biasa dipanggil Kulu Tapi biasanya sih Kalau yang Abang tuh identik Dengan lagu anak-anak kecil gitu ya Abang tukang baso gitu ya Oh iya Abang tukang ribut ya Gak ini Bang Dayat ini Di Pandeglang Dari Pandeglang Dari Pandeglang Hijrah Hijrah Karena beliau nikah sama sepupu saya Jadi sekarang dia adalah sepupu ipar Ipar Sepupu ipar Yang berkenpatan di Jakarta Jakarta di Petamburan Jakarta mana tuh? Pusat ya Pusat Petamburan Jakarta bagian Tenggara mungkin Jakarta Tengah Nah di Petamburan Kebetulan Mertuanya Yaitu Wak Sayah Salah satu tokoh disana Di Petamburan 3 ya Bang ya Di Petamburan 4 Eh Petamburan 4 Salah satu tokoh G.H.J. Aset Jua ini namanya Beliau baru kemarin meninggal Karena beliau meninggal Kemudian melihat mertuanya juga punya potensi Menjadi ustad juga gitu Akhirnya beliau yang menggantikan sekarang gitu Menantu ya Menantu Menantu Cuma kan yang menjadi permasalahan adalah Beliau ini Bang Dayat ini Memang beliau di Pandeglang itu Menjadi salah satu tokoh pemuda gitu Disana guru Jadi ketua pemuda disana di kampungnya Desa Kadubalai Desa Kadubalai Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang Nah Gue manggilnya Aki ke dia Aki? Aki gitu Ada pokoknya panjang tuh cerita gitu Sangat ya sangat Bersanat gitu Jadi kalau kita ceritain Malah podcastnya Sekarang bukan ngomongin masalah kepemudaan Iya Malah ngomongin masalah Jadi kita ini podcast santai aja sih sebenernya Bener-bener Biar gak terlalu berat-berat juga gitu Maksud saya adalah Tentu kultur atau budaya yang ada di Pandeglang sana Sebagai tokoh kepemudaan Bang Dayat ini Berbeda dengan kultur yang ada di Jakarta Kalau orang-orang kampung mungkin agak lebih mudah di Betul Karena belum terlalu banyak terkontaminasi Baik dari sisi pergaulan Apa namanya Wilayah dan lain-lain gitu Dan budaya jelas berbeda Makanya dalam hal ini Saya sangat berharap betul kepada guru kita nih Pesad Lukman Untuk memberi masukan bagaimana nih Kiat-kiat untuk memberdayakan kepemudaan yang ada di Jakarta ini Biar akhlaknya lebih ke arah yang akhlakul karimah gitu Karena didasari gini kali ya Satya Karena ustaz sendiri emang orang asli situ Ditautur budaya tersebut di tempat tersebut Betul Betul Dan ini udah jauh berbeda nih pergaulan anak Banten sama di Jakarta Oh luar biasa Jadi maksud gue gini Bang Dayat pergi ke Jakarta Bertemu dengan orang yang sukses gitu Orang yang sukses mengakulturasi asik Berhasil Artinya mengubah satu nilai yang tadinya buruk jadi baik gitu Kita tahu kan ustaz Lukman itu Di daerah Menteng Dalam itu Sudah terkenal kan Sebagai ustaz yang sudah sukses Membangun segelimpir anak muda Dari yang tadinya di Kubangan Lumpur gitu kan Diangkat dicuci Bersih sampai sekarang Udah mimpin ratif Udah mimpin sholat yang keren banget gitu Kalaupun ceritanya nanti dibalik nih bang Cerita dibalik Ustaz Lukman misalnya main ke Pandeglang Pengen mengakulturasi orang-orang sana gitu Kayaknya Ustaz Lukman ngobrol nanti sama Bang Dayat juga Bener Itu maksud saya itu Jadi guru gimana guru Punya pandangan apa Kan Kita tahu nih Bang Dayat nih Dulu toko pemuda ya Sejak Apa namanya Sedikit banyaknya Beliau juga tahu Tingkah laku anak muda yang Secara general ada di Indonesia nih Kalau misalkan dia menerapkan Apa yang pernah dia lakukan di Pandeglang Kemudian diterapkan di Jakarta ini Kira-kira gimana nih guru Mengenai Pemuda yang ada di kota Ataupun Di kampung ya Sebenernya sih Sekarang sisi Kampung dan kota Nggak beda jauh sih Dalam Arus pergaulan Wah arus pergaulan Karena Mantap Istri saya juga Yang pertama Dan terakhir Yang pertama Saya pikir Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Ada tulisannya Jadi keren nih sebenernya Bang Maaf ya guru saya potong Guru Lukman nikah sama orang Pandeglang Bang Dayat nikah sama orang Jakarta Jadi ex gitu kan Kita barter jadinya Ajir Transport pemain Tapi ini seru banget deh Ini cerita Ini cerita real ya temen-temennya Bahwa Guru Lukman nikah sama orang Pandeglang Bang Dayat ini orang Pandeglang Nikah sama orang Jakarta Jadi bener-bener Asimilasi dan akulturasi temen-temen Bener-bener Iya-iya Pertanyaan pelajar Pertanyaan pelajar Setari banding Iya KRO tadi saya bilang Mengenai Dalam sisi pergaulan Sekarang Gak ada bedanya sih ya Orang Jakarta Sama orang Kampung gitu ya Apalagi Ini kampungnya Di sebuah kampung istri saya Karena saya Sering kali Kesana gitu kan Ngeliat pergaulan Anak-anak muda Sudah Pada main gadget Dan lain-lain gitu kan Ini kan Ini zaman Z ya Generasi Z Generasi Z Gitu kan Karena Saya lihat seperti itu Tapi untuk merubah Kebiasaan mereka Ya paling enggak Bukan kita mengikuti Aorus mereka Kita Memposisikan diri kita Seperti mereka Betul Ya artinya Jangan sampai Kesannya kan Kalau misalnya Apa namanya Kita terlalu Merasa diri kita Lebih hebat dari mereka Mereka akan canggung Benar-benar Kalau enggak Kita ikut Apa namanya Gaul dengan mereka Jadi bagian dia Jadi bagian dia Antara mereka Jadi pada saat Mereka nanti Mau bertanya Mau sharing Jadi enggak canggung Enggak canggung Di puncak Banyak canggung Canggung Nanjau di matu Canggung Tapi Lebih lucu ya Maksud saya gini Lu punya Lu punya Apa ya Ki Bang Dayat Gue manggil Bang Dayat aja lah ya Biar lebih general Bang Dayat Lu punya Satu Pengalaman menarik Dengan Kan udah berapa bulan sih Disini Kurang lebih Baru dua bulan Dua bulan ya Di Jakarta ya Tapi pulang pergi Udah terlalu sering ya Kalau pulang pergi Ya Bergunjung lah ke Jakarta Sering Kalau pergi Apa Kesannya Bang Selama dua bulan ini Sudah Istilahnya Menangani Dua Apa namanya Dua bulan ini Menangani Anak-anak muda Jakarta Bang Sebetulnya kan Kalau Berbicara dari awal Sebelum saya Menetapkan untuk Berdomisili atau tinggal Di Jakarta ini kan Cenderung Biasa-biasa aja Nggak pernah ada yang dateng Nggak pernah ada yang nanya Tapi setelah saya Mengambil keputusan Untuk tinggal disini Dan dari situ tuh Ternyata mungkin Sedikit banyaknya Ada yang Melihat Entah dari sisi mana Mereka ada yang bertanya Terkait dengan Jiwa kepenasarannya mereka Ingin tahu tentang agama Tetapi malu Nah dari situ pun Saya mempelajari tuh Satu-satu Kenapa sih mereka Bisa mau Berani bertanya Karena sebelumnya Disitu sudah banyak Tokoh-tokoh Tapi mereka Enggan untuk bertanya Karena mungkin Mereka nggak ini ya Bang ya Nggak Nggak klop mungkin gitu Ya maaf-maaf Atau kedeketannya kurang Ya mungkin tadi Yang dibicarakan Satu kemal itu Betul gitu Karena Kita Kalau stay tetap Sebagai diri kita Nggak ikut Dunia mereka Bukan mereka Nanti yang Datang ke kita Gitu maksudnya Karena mereka Lebih menjaga Gitu Lebih enggan Atau segan Tapi ketika Kita datang ke mereka Dengan ikut Gayanya mereka Tapi bukan berarti Kita bagian dari mereka Misalnya Dalam hal ini Ya Saya rasa Yang tadi Dibilang Sangat efektif Gitu ya Sangat efektif Dan bisa diterima oleh mereka Betul Gitu Baik Guru Lukman Punya Apa Kisah yang Berkesan Nggak Selama waktu Jadi Beliau ini kan Udah berapa puluh tahun 22 tahun 22 tahun itu Bukan waktu yang sebentar Menurut gue Sebelumnya kan Kita harus Apa namanya Ngerunut dulu nih Ceritanya Kenapa sekarang Saya bisa nanya Tiba-tiba Gosa Lukman Ke guru kita nih Jadi kan Awalnya ini Saya kan Bisa dibilang Anak baru ya Di Jakarta ya Nah dari situ Saya nanya nih Ke saudara saya Sekaligus Guru saya Sekaligus Apaan lagi ya Membahasakan dia ini nih Ustadz No'man Ustadz nih Kalau disini nih Tapi kalau di belakang Nggak tahu Apaan Saya nanya nih Beliau ini Google berjalan Google berjalan Dari situ kan Saya nanya nih Saya telpon Teleponnya waktu itu Siang apa malam ya Ji Siang mungkin Siang ya Saya telpon Gue nih Dipercaya Apa namanya Oleh tokoh masyarakat disini Untuk Megang Kepemudaan nih Bagaimana nih Kiat-kiat Untuk Menghadapi mereka Sedangkan Dari Pandeglang Itu Kulturnya jelas Lebih beda Nah Direkomendasikan nih Sama beliau Wah kebetulan nih Ada temen Namanya Ustadz Lukman Tapi beliau itu guru saya Kata beliau Dapat referensi lah ya Dapat referensi Dari situ tuh Ntar deh Hari Jumat kita Kopdar aja disini nih Ngobrol nih Nah karena beliau Lebih berpengalaman Dalam megang kepemudaan Gitu tuh Awalnya kenapa Saya harus Ke Guru kita ini nih Megang kepemudaan Di Jakarta Di Jakarta Kalau Megang kepemudaan Di Pandeglang Ya beliau ini Sebenernya gitu Cuma yang Ya tadi Permasalahan utamanya Adalah Kultur kan Kultur Perbedaan kultur gitu Bang Geboy Bang Geboy sebagai Salah satu Apa istilahnya ya Anak muda Di Jakarta Apa bang Yang abang punya Satu Cerita Atau kesan Sebagai salah satu Anak muda di Jakarta Abang ngerasain gak sih dulu Abang Lahir tentu Pernah ngerasain Tahun 90an kan Iya Yang dulu kita Kalau abis maghrib Itu gak boleh keluar Kalau keluar harus ngaji Betul Sekarang kayaknya Udah beda banget Bang ya Untuk di Jakarta ya Iya Di Jakarta Saya gak tau nih Kalau Anak disisat ya Untuk di Jakarta itu Udah terlalu banyak lah Input-input dari luar Dan Gaya permainan yang dulu Dan sekarang Itu jauh berbeda Makanya Kalau Kalau saya ngeliat Bang Dayat nih Kalau anda ngeliat Bang Dayat ke Jakarta Saya banyak berpikir nih Ini jauh berbeda nih Dari daerah ke kota Oh iya 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 Karena Dari dulu pun Sudah keras di Jakarta nih Sekarang tambah keras Sekarang tambah keras Iya bener banget tuh Kemarin saya pegang telur-telur aja Gak ada lembek-lembeknya Maksudnya Kalau telur-telur ada agr-agr Lembek juga Itu dia Anak-anak suka tebak-tebakan tuh Telur-telur Apa yang keras Telur-telur Berarti emang bener nih Gue gak salah Memilih guru nih Selain agamis Humoris Kalau kata Gusbah itu Memang beragama itu Jangan keras-keras Kalau keras-keras Jadi telur-telur Jadi gimana tuh bang Jadi Yang saya lihat Sama guru saya nih Guru Salukman Hakim nih Jadi dia bisa ngebimbing gitu Nah Jadi Dengan Ya taulah Anak muda kan Anak muda kan Gak bisa dikata apa-apa Gak bisa dikata keras Betul Gak bisa Kita ikutin maunya dia juga Gak bisa Bener-bener Jadi kita Masuk ke dalam diri Masuk ke dalam lingkaran mereka Tapi Dengan cara Bagaimana Kita bisa Memanage Mengatur Mengatur Dia di orang Dan dia panut Sama kita orang Nah cakep gitu Tapi Maaf nih Saya potong nih Bang Geboy ini Ini namanya Bang Geboy ya teman-teman Namanya Gak pake mujair ya Nama panjangnya itu guru Di Geboy Geboy mujair Tapi biasa dipanggil Kulus Itu ada cerita menarik Masalah guru gitu Bang Geboy Sejak umur berapa Bang Geboy Ikut sama guru Lukman Dalam tanda kutip ya Ikut artinya tuh Ya Ngaji-ngaji Biasalah ya Ngaji-ngaji deres lah ya Ngaji-ngaji deres Kalau gak salah saya inget Mungkin SD SD Sekarang apa Udah 60 Umur kalau gak salah 72 Sisanya Kok kebanyakan juga Sisanya Pokoknya umur segini Loh bang Apalagi Jadi 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 Mungkin SD Beranjak Istiqomah Mungkin SMA lah ya Apa yang abang Salud dari guru Lukman ini Jarang marah Jarang marah ya Buat anak muda Jarang marah Oh itu berarti Salah satu garis besar Loh bang Dayat Kalau gak Parah-parah banget ya Ya dengan contoh Gak puasa lah Di bulan Ramadan Beliau marah Marah Nafsih Wa iza duyyi ahad quillahi Lam yakum ahadun lewat hodhobi Ada didibak ya Dibak Dibak Betul Jadi Kalau urusan pribadinya Dicela Dicerca Dia pasti memaafkan Rasul Sallallahu 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 Tapi Wa iza duyyi ahad quillahi Lam yakum Ahadun lewat hodhobi Kalau syariat Allah Itu dipermainkan Salat Kaga Kuasa Kaga Lam yakum Ahadun lewat hodhobi Satupun orang Gak bisa menahan Amarahnya Jadi Jadi Bagus banget tuh Yang antum ceritain nih Bang Guru Lukman Kalau Jarang marah Tapi ketika orang Ada yang kagak puasa Bu Iman tuh Jadi itu Salah satu pelajaran penting tuh Bang Dayar Bagi sosok seperti elu Yang Mau Atau mencoba Sedang mencoba Untuk Memanaj Satu kampung Satu kampung Anak muda Anak muda Jakarta Tapi memang Kenapa sih Ini Jadi Bahasan yang Apa ya Yang khusus banget gitu Kenapa anak muda gitu kan Kita kan dulu Jadi temen-temen Aneh Gua Sama Bang Dayat ini Satu pondok dulu Kita tau banget tuh Subhanul yaum Reja dulu kot Anak muda itu memang Harus punya perhatian khusus Makanya kita sampai Bikin podcast begini Nanya ke ahlinya Ke Ustadz Lukman Guru Lukman Biar kita tuh Gimana ya Bener-bener Mengayomi Satu Golongan Yang nanti Di masa depan Dia yang bakal Menggantikan Menggantikan Gitu Subhanul yaum Merija Lulukot Hari ini pemuda Besok dia yang Pegang-megang kita semua Itu Nah itu yang seringkali Yang seringkali Saya tanemin Ke anak-anak Maka dari itu Memang sih Butuh kesabaran yang ekstra Dalam Ada josnya gak tuh Iya Ekstra jos Lanjut bro Iklan Besok bayar Apa namanya Di Umur yang sekarang 22 tahun Berkiprah Khususnya di Kepemudaan Di anak-anak muda Apa namanya Tidak semudah Kita membalikan Telapak tangan Dalam perjuangan ini Tidak segampang Mengejapkan mata Tentunya banyak Aral yang melintang Wah Banyak hambatan Banyak hambalang Eh hambatan Oh guru Kayaknya guru Ini pernah ikut proyek juga Kayaknya Tau proyek-proyek besar Iya Artinya Apalagi Di Di daerah kami Di daerah kami Itu Daerah yang Bronx Yang Luar biasa Terkenal dengan Taurannya Narkobanya Berbagai macam Kejahatan Ada di dalamnya Gitu kan Tapi memang Takdir Allah Kita diutus Di kampung itu Lahir disitu Dengan Kondisi Dan situasi Yang seperti itu Artinya Memang benar-benar Butuh kesabaran Yang Masya Allah Yang ekstra tadi Yang gak pake joss Gitu kan Ikan lagi Hari ini gratis Besok Bayar Tapi guru Dengar-dengar ya Dengar-dengar nih Mohon maaf Katanya guru Sering kali Jadi jaminan Di kepolisian Guru Nah Ada cerita tuh guru ya Ini ada beberapa Kisah menarik ya Karena memang itu tadi ya Background mereka tuh Yang Bukan jauh sih Dari agama Kita daerah yang agamis Cuman Karena arus pergaulan Yang semakin hari Semakin deras Dan luar biasa Gitu loh Sampai Ada anak-anak Saya ajakin tahlilan Dikali deras Gak mau Karena Bayarutlah Ilahilallah Nganyut Kalinya deras Bukan tepat Di Dan Moga Ini kadang Saya bingung nih Joksnya belum nyampe Joksnya belum nyampe Jadi secara humor saya Masih di bawah Kayaknya Selamat datang Di Jakarta Selamat datang Di Jakarta Welcome to the club Iya Lanjut Artinya Pada akhirnya Karena mereka Udah merasa nyaman Dengan kita Bahkan Mereka akan Lebih deket sama kita Ketimbang orang tuanya Mereka berani curhat Segala macem Karena itu tadi Saya memposisikan diri saya Itu Bagian dari mereka Nah Satu hari Karena memang Udah kejadian seperti itu Beberapa kali Murid-murid ya Anak-anak yang saya bina Apa namanya Hampir ketangkap Di kepolisian Hampir segala macem Begitu Mereka gak berani Ngadu ke orang tuanya Bahkan Ada cerita menarik nih Dari sisi itu Saya waktu itu Mau ke Sumedang Ada Menghadiri sebuah acara Tiba-tiba Ada abangnya ini Anak Datang ke rumah Dia bilang Guru Anda minta tolong dong Bila gitu Adikannya sekarang Ada di Polsek Kuningan Terus Ya Anda mau berangkat nih Ke Sumedang Mau beli tahu Kalau gak salah waktu itu Iya Lanjut Lanjut Terus gak lama Kemudian Gimana ya Berang itu Saya berusaha lah Yaudah nanti Waktunya bisa kita atur lah Cuman malam ini Gimana guru Orang itu udah nanyain terus nih Orang itu Nt udah tau belum Belum Kalau tau Abis ini anak Dia bilang gitu Udah akhirnya Oh nanyain kemana ini anak gitu Iya Nanyain kemana Artinya gak tau Kalau anak itu udah Berada di dalam Polsek Maaf guru Ini kasusnya apa guru Kasusnya sih Apa namanya Kriminal sih ya Ya dia lagi renang Kemudian Dia iseng Ada sepatu bagus Dicomot Kemudian dicomot Dia bawa sepatu yang jelek Karena Dia denger hot tip Pernah denger hot tip Dibilang Ambil yang bagus Tinggalkan yang jelek Mantap Sebetulnya ini anak cerdas Cuma salah menggunakan Kecerdasannya Salah penerapan Seperti itu Masuklah deh ke Polsek Nyolong Nyolong ceritanya Begitu sampai di Polsek Udah saya ajak nego Segala macem Nego ke siapa guru Nego ke Polsek Ke polisian tersebut Atas nama tokoh agama berarti Ya atas nama tokoh pemuda Tadi Tokoh pemuda Ini murid saya Ini begini Ini yatim Begini Segala macem Tapi kan ini perbuatannya Salah pak Dia bilang Ya saya aku ini Perbuatan yang salah Insyaallah Lain kali Nggak akan terjadi lagi Seperti ini pak Apa jaminannya Saya jaminannya pak Dia bilang Saya pasang badan saat itu Saya jaminannya pak Berarti memang betul-betul Kita harus siap korban juga ya Siap Siap Di situ Memang ini anak tadinya Memang jauh Lebih deket ke narkoba Lebih deket ke hal-hal yang negatif Tapi begitu Saya ngomong di depannya Saya jaminannya pak Saya gurunya Saya bilang gitu Udah berarti Kalau ada apa-apa lagi Sama ini anak Bapak yang saya panggil Iya Bapak yang saya masukkan ke sel Oke Saya bilang gitu Udah Saya tanda tangan Kelar Kemudian Kita bawa pulang ini anak Dia pelukin saya Semenjak itu Dia terketuk Dia punya hati ya Hidayah datang menghampiri Yes Lantap Tapi memang berarti Kudu ada begitunya dulu ya Kudu ada begitunya Karena Itu bukan Itu dari bagian kasus yang kecil ya Masih banyak lagi Masih banyak kasus-kasus yang luar biasa gitu kan Jadi Mereka tuh Akhirnya mengagumi gitu kan Ya Mungkin bahasanya mengagumi Sehingga mereka Ya sudah Saya Nasihati pelan-pelan Anda ini sudah Jadi anak nyati Morong tau udah gak ada Tinggal ibu begini-begini Udah Semenjak itu Dia berjanji di hadapan saya Kemudian dia pulang Saya bilang Ntar gimana Kalau orang tua tau Begini-begini Gak apa-apa cerita aja Biar saya yang dampingin gitu Akhirnya cerita sama orang tuanya Sudah Dia titipkan anak itu Anak saya Dan Alhamdulillah Sudah besar anaknya Ya artinya gini Dalam kasus-kasus semacam itu Kalau kita pun harus terjun Karena ini udah bagian dari resiko Kita berada di tengah-tengah mereka Kita Apa namanya Mau membimbing mereka Sehingga Dalam hal apapun Sekecil apapun kasusnya Ya Kita Include di dalamnya kan Artinya kita ikut Terjun di dalamnya Jadi gak setengah-setengah sih gitu kan Full totalitas Tanpa batas Insyaallah Mantap Tapi Ini menarik ya Bang Geboy ya Bang Geboy saksi sejarahnya Bahwa Guru Lukman sampai sebegitunya Kepada para Sebutlah murid-muridnya gitu ya Masyaallah Bang Dayat Sebagai seorang Tokoh pemuda Di Pandeglang Di daerah Kadubale itu Ada cerita yang serupa gak Yang pernah Bang Dayat Pak Alami gitu Oke Yang pertama yang Maksud gue maaf Maksud gue biar nanti Ini Oh ada kesinkronan nih Antara Tokoh pemuda Jakarta Dengan tokoh pemuda Di Pandeglang Nanti kita tinggal ambil Benang merahnya Baru kita terapkan Kepada anak-anak muda Yang lu pengen bimbingan Seru nih kan Atau dengan hal yang sama Mungkin Bang Bener Ayo Bang Sebetulnya Kalau saya ambil Apa namanya Ikhtisor ini Dari Guru kita ini Seseorang yang Sebelumnya ada Kesulitan Tiba-tiba Setelah wasilah Kita menolong beliau Atau dia tersebut Kembali kepada Allah ya Ya betul Jadi itu Wasilah Hidayah datangnya Kepada kita ya Ya Kalau saya yang ambil Gitu intisarinya itu Karena begini Secara umum Memang saya pernah Meskipun bukan Di kepemudaan Kisah-kisah yang Seperti itu Sering kita temuin Karena untuk Menjadikan orang Mendapatkan Hidayah kan Kadang-kadang Di jemputnya Ada yang Dengan rasa malu Karena malu Misalnya kita nih Bang Geboy Udah punya Misalnya Karena Bang Geboy Memang dalam hal ini Kita harus promosiin juga nih Bang Geboy Jadi di frame ini Yang jomblo Bang Geboy doang Promosi Hari ini gratis Besok bayar Geboy ini jarang makan nasi Berkat saya sering dihabis Oh gitu Karena memang Bang Geboy itu Tabarukan aja Setelah Tadinya sebaskom Jadi setengah Baskom Ya itu bukan tabarukan Maruk Bukan tabaruk Tapi tamaruk Bukan tabaruk Aji mumpung Oh gitu Ayo Bang Dayat Dilanjutkan Jadi kan Kalau yang tadi Misalnya setelah Si pemuda itu Masuk Apa namanya Ditangkap polisi lah Setelah itu Dia balik kepada Allah Dengan wasilahnya Guru kita Karena banyak juga Kasus-kasus Yang saya bisa pelajari Disitu Ternyata orang Mendapatkan hidayah Tetap ada Wasilah Kadang ada hidayah Itu didapatkan Dengan rasa malu Misalnya kita Gak pernah Solat subuh nih Setelah punya Mertua Tiba-tiba kita malu Terus kita Solat subuh Dan lama-lama Dari rasa malu itu Menjadi terbiasa Terbiasa Benar-benar Ada juga yang Memang dijemput Dengan rasa takut Minggunnya Weset ya Gitu Mungkin Lebih tepatnya Tadi dijemputnya Dengan Kejelekan Yang ujungnya Menjadi baik Dan kenapa tadi Kalau saya ngambil Apa namanya Kata-kata dari Sahabat saya ini Kenapa saya harus Di kepemudaan Misalnya nih Gitu Karena tadi prinsipnya Karena Rija lul yaum Subba lul yaum Rija lul khad Gitu ya Karena kita Lebih Lebih Apa namanya Tertarik Mengolah anak muda Karena masih bahan Karena masih bahan Tapi ketika sudah jadi Kita mau ngapain lagi kan Karena Kasarnya Apa namanya Cuma Membahas Biasa-biasa aja Gitu Cuma karena Sekarang saya diposisikan Di Jakarta ini Megang kepemudaan Saya harus banyak Pertanyaan nih Apalagi Ustaz udah lebih Wah 22 tahun itu Bukan waktu yang Sedikit ya 22 tahun itu Udah waktu yang Sangat cukup lama Dan menurut saya Jam terbangnya Udah matang lah Untuk jadiin konsultan Ya salam Waalaikumsalam Tapi Bang Dayat Punya cerita Gak waktu dulu Jadi tokoh pemuda Gitu di Kandu Bale Itu ada Yang ketangkep Terus abang ikut Ikut Apa namanya Ikut make Ikut 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 ke Polsek juga Gitu Kayak Yang di Alami Guru Lukman Kalau di Gampung Tapi Maaf dah Kalau di Jakarta Kita tau ya Maaf-maaf ya Pemuda di Jakarta itu Maaf banget Maaf Sebandel itu Di kampung Se gimana sih Bang Nah Itu tuh Yang perlu kita tanya Arusnya bagaimana Sebetulnya Apa namanya Yang seperti yang Dibilang Guru kita tadi Usad Lukman Itu tidak jauh berbeda Sebetulnya Cuma Apa namanya Tetap ada perbedaan Meskipun tidak jauh berbeda Tapi tetap ada perbedaan Kultur budaya Kultur budaya Dan memang situasi Misal seperti ini Dulu di Gampung saya itu Pernah ada yang Melakukan kasus asusila Tapi itu dilakukannya oleh Salah satu oknum Atau masyarakat Tokoh yang ada Dari situ Yang namanya Anak muda Darahnya masih Bergejolak Itu mereka Cara Menghakimi Seseorang itu Yang ada di dalam Pikiran mereka itu Apa namanya Bakuhan Anarkis Cuma kan saya Cuma saya kan Selaku Apa yang ditokohkan Di sana Bagaimana caranya Menyelesaikan masalah Tanpa masalah Jadi kayak Tapi kan saya takut Ketika mereka Menyelesaikannya Sesuatu itu Dengan melanggar hukum Nanti saya bukan Ngurusin Perkara Asusilanya Malah saya ngurusin Kasus pengerusakannya Yang dilakukan oleh Para pemuda Begitu Bukannya ada solusi Jadi malah Malah tambah masalah Maka dari situ Saya cuma ikut Memfasilitasi mereka Advokasi Dan lain-lain Untuk menyelesaikan Masalah Permasalahan Oknum ini Jadi lebih tepatnya Lebih ke Mengarahkan Mengarahkan Mereka Karena hal-hal Yang menurut Mereka berpikir Itu baik Ketika ditelah Balik dari segi Hukum Positif Balik hukum Saranya Belum tentu Baik ya guru Makanya Kita Yang lebih Dewasa Dan dengan Yang lebih Apa namanya Mungkin dikatakan Yang dituahkan Di kalangan mereka Makanya Disini juga Saya belum dapet nih Trouble atau Belum dapet masalah Mudah-mudahan sih Enggak ya Ya makanya Sebelum ada itu Saya konsultasi lah Sama guru nih Antisipasi lah ya Tapi kalau Kalau masalah tuh Pasti ada Pasti ada bang Pasti Lu harus diterpa Sebuah ujian dulu Baru lu akan Jadi matang Betul Pasti Tapi nanti Jadi kayak contoh Gini nih ya Ini kan tadinya Singkong nih Ya Dimakan Karena tadinya Udah ngeduluan mulu Ini kan melalui proses ini Betul Ya Nanam singkongnya aja Kan ini udah 8 bulan Baru bisa dipanen Setelah ditanam Baru dikupas Udah dikupas Baru digoreng Nah abis itu dimakan ya Coba dah Bismillahirrahmanirrahim Sat Dimakan Ini ada sesuatu yang menarik nih Ya Kalimat proses Kata proses itu Yang luar biasa Memang segala sesuatunya Itu butuh proses ya Tidak ada yang instan ya Tidak ada yang instan Harus pakai proses Digodok Dibacok Gak dibacok Gak dibacok Iya artinya begitu ya Proses Proses Jadi nikmatin juga prosesnya gitu loh Betul Jadi jangan dijadikan sebuah beban Tapi dinikmati Dibawa enjoy Kalau kita jadikan Sebuah beban Ya stuck di tengah jalan Betul Akhirnya bukan kita Mencapai tujuan Tapi karena sudah gagal di tengah jalan Ya Cuma jadi Malah Luar biasa Malah jadi kenangan-kenangan buruk Buruk Benar Benar Jadi Ini yang menarik nih guru ya Seberapa tokohnya Bang Dayat ini Waktu di kampungnya Di Pandeglang Di Pandeglang Saya kan sering Karena memang Pandeglang itu kampung saya juga Dan kebetulan Kampungnya dia nih Di Kadubin Carung itu Kampung ibu saya Jadi ya benar-benar kampung saya Saya sering main ke rumah dia juga Karena memang sahabat saya Dan sekarang jadi sudara saya Di sana itu Saya kalau mau Kik beliin rokok dong Atau kalau ke warung-warung sama dia tuh Rokok itu gratis sama dia loh Benar-benar Sama tukang warungnya itu dikasih Cuma-cuma Cuma-cuma ya Ada ya Dikasih Ya benar-benar Karena memang orang-orang sana tuh Merasa berterima kasih lah Sama dia ini Karena anak-anak muda disana Yang cenderung anarkis Dalam menghadapi sebuah masalah Diarahkan dengan arah yang baik gitu Ini luar biasa juga Yang dituakan Iya yang dituakan Meskipun masih tua Tua ya Kiya Kayaknya lebih tua kakek gue deh Ya kakek lo lebih tua lah Gimana sih Tapi Bang Geboy Bang Geboy Melihat perkembangan anak muda saat ini Setelah 22 tahun bersama dengan Guru Lukman Setelah Guru Lukman Katakanlah ya Katakanlah berhasil Sampai sekarang Al-Kalam itu Yayasan Al-Kalam tuh Bang Yayasan Al-Kalam tuh punya Setiap tahunnya Alhamdulillah sudah menyalurkan beberapa Apa namanya tuh Sumbangan Untuk anak-anak muda Anak-anak yatim gitu kan Dan juga Aktif dalam Menggemakan siar Islam Maulid Nabi Hadro udah punya Hadro Berkegiatan agama Berkegiatan agami gitu Melihat perkembangan anak muda saat ini Generasi Z Kalau kita kan millennial kan Menurut Abang gimana Bang Bisa diulang Sat? Iya jadi Saya bengong tadi Bengong ya Jadi gak mengeringin saya ya Anda ngelonjur ya Dengan menjorok ya Anda nih kayaknya Aduh sundel juga Kelaman menjum dulu ya Gak jadi gini Sat Gak perkembangan anak muda Bang Kalau perkembangan Kalau Ustadz Lukman nih kan Kalau guru Lukman nih dari Zaman abang Generasi millennial nih tau lah Karena dulu abang Ketika bersama dengan guru Lukman itu kan Di bawah pendidikannya Baby boomer Bapak-bapak dan ibu kita gitu kan Yang masih ada pendidikan dari bapak-ibu kita Tong jangan keluar malam Nanti dikandut kolong wewe Gitu kan Kalau kata anak jaksel nih sekarang Kita nih Generasi sandwich Generasi sandwich ya Jadi Apa Punya tanggung jawab keluarga Dan punya tanggung jawab Orang tua juga Iya Nah Berarti generasi kita kan Bukan generasi sekarang kan Bukan Kalau generasi sekarang nih Bang Karena mereka Dididik oleh generasi millennial dong Anak-anak sekarang Anak-anak tanggung tuh Pasukan-pasukan bodrek Kan dididik sama generasi kita kan Menurut abang sendiri Sebagai seorang pemuda Yang sudah beranjak Akan tua Gimana bang menurut abang Kalau menurut Saya nih Saya nih Saya sekarang bener nih Enggak kita minta pandangan Bener Enggak bukan pandangan lah ya Sesuai pengalaman hidup Saya lah di kampung nih Di daerah saya nih Itu ada Masih ada Kultur begini nih Dari tahun ke tahun Selalu punya adek-adean Oh adek-adean Jadi Senior nih punya adek Satu tingkat di bawahnya Satu tingkat lagi di bawahnya Satu tingkat di bawahnya Oh gitu Jadi kultur di Jakarta Masih kayak Seperti dulu lah ya Dan sampai sekarang pun Masih ada seperti itu Jadi gimana nih Menangani sesuatu masalah Di antara Di geng nih Di satu Perkumpulan nih Jadi bukan yang tua lagi nih Yang masih tau Jadi ada suatu misalkan Di generasi ke-12 nih Iya Dengan yang sekarang nih Misalkan nih Kita anggapnya Di generasi ke-12 Itu punya masalah Dan yang bener itu Generasi sebelasnya Generasi di atasnya Bukan generasi satu lagi Generasi dua lagi Generasi tiga lagi Bukan Jadi kultur di kampung saya Itu begitu Jadi apapun masalahnya Selagi masih bisa Ditangani sendiri Ditangani sendiri Dan Jauh berbeda lah ya Pergaulan yang dulu Dari generasi satu Dua tiga Sampai ke dua belas Ini jauh berbeda Jauh berbeda Jauh berbeda begini Mungkin di generasi Awal-awal nih Di satu dua tiga Itu masih Punya rasa Tanggung jawab besar Sebagai Abang-abangan nih Atau yang di bawahnya nih Di bawah-bawah Dan generasi dua belas itu Hitungnya dari mana sih Bu? Enggak Ini kita misalkan nih Karena Dari generasi saya nih Kemungkinan ada Tujuh-tujuh tingkatan lah ya Ada tujuh tingkatan Jadi kita punya Ada tujuh tingkatan nih Misalkan Oh gitu ya Jadi Dari sekarang nih Pergaulannya lebih parah Dimandingkan dulu Oh Dulu Dulu di jaman Saya nih Di bawah saya nih Masih hormatnya tuh Bener-bener hormat Iya Jadi mungkin Dengan cara Tutur kata Iya Perlakuan Dan cara Tindakan Ambil masalahnya itu Gak pernah ada laporan gitu Gak pernah ada laporan gitu ke senior-senior gitu Dari generasi ketujuh nih Dari generasi ketujuh nih Punya masalah nih Menyangkut generasi satu Contoh lah Contoh lah narkoba lah ya Narkoba di jualan narkoba Ketangkep Dibilang yang ngajarin saya nih Generasi satu Bagaimana bisa nih Generasi satu Mengajarin generasi tujuh nih Padahal udah beda jaman nih Iya Nah Dari situ aja tuh Udah terlalu jauh nih Gapnya ya Gapnya udah terlalu jauh Dengan gaya-gaya Pergaulan Dan alhamdulillah Ini alhamdulillah Dengan semua generasi ini Masih bisa hormat Dengan Dengan kita punya guru gitu Oh Alhamdulillah nih Dengan penerapan dari pertama Generasi pertama Generasi kedua Generasi tiga nih Masih ada hormat Kita punya guru gitu Jadi Banyak Banyak masalah Yang menyangkut Kepemudaan nih Kemungkinan Hal yang sama gitu Masalahnya Oh iya Cuman dengan gaya yang berbeda gitu Gaya yang berbeda Betul Jadi gue Gue jadi maaf ya bang Gue jadi Ya memang Kayanya Algoritma alam itu Seperti ini kali ya Algoritma yang diciptakan Tuhan Watil Kal aya munuda Wilha bain anas Ya nanti Permasalahan yang Lu hadapi Pada generasi pertama Akan berulang Di generasi selanjutnya Betul Dengan Kemasan yang berbeda Kemasan berbeda Dan lebih parah Dan lebih parah Dan lebih rapih Dan lebih rapih Mungkin begini Sikapotong sedikit nih Dulu mungkin Di zaman-zaman Saya muda nih Atau di bawah-bawah Saya muda nih Mereka punya masalah Di luar kampung Jadi dia bikin borok Di luar kampung Misalkan dengan mencuri Narkoba segala macem Di luar kampung Tapi sekarang nih Dia mencuri di dalam kampung Dan itu udah Udah terlalu kelewatan Menurut kita Kita sendiri Udah terlalu kelewatan nih Itu pun Masih Masih dibelain Sama kita-kita orang Dan itu pun Masih kena Nasihat sama guru kita Jadi yang tadinya Jadi gini ada stigma Begini Hari ini gue bisa nyolong Gue nih Dulu miskin gue bisa Nyolong Nyolong sepatu Dan hari ini Mereka orang bisa nyolong emas Nah Itulah perbedaannya Sama nyolongnya Tapi kuantitinya Atau kualitinya Lebih parah gitu Mungkin dulu kita Dengan narkoba Dengan narkoba Kita pakai sendiri Beli segala macem Pakai di kampung Segala macem Tapi sekarang Mungkin Bisa jadi bandar besar Nah ini yang bahaya Ini sebenarnya Jadi Dengan hal yang sama Tapi lebih Modifikasi lebih besar Jadi Gue punya Saya guru punya teman Beliau seorang dosen Seorang dosen Di salah satu Perguruan swasta Di Jakarta Beliau juga Mengamati Beberapa perilaku Anak muda Saat ini Khususnya di Jakarta Umumnya di Indonesia Melihat perkembangan Dari generasi Baby Boomer Generasi Millennial Generasi X Y dan Z Dan seterusnya lah Kenapa Generasi sekarang Generasi Millennial ke atas Itu lebih Vokal Lebih berani Kemudian Lebih Apa ya namanya ya Lebih Apa sih Lebih frontal Ekstrim Karena Penyebabnya Salah satunya Penyebab yang paling besar itu Bang Dayat Guru Adalah Menerima informasi Bukan pada saatnya Bukan pada waktunya Bukan pada waktunya Paham gak Maksud gue Oh iya juga ya Dulu zaman gue kecil Gue tuh gak megang handphone sama sekali Salah satu-satunya corong informasi gue ya Kalau gak guru di sekolah Ya televisi Itu pun Barangkali ada Beberapa informasi yang manipulatif kan Gampangnya lah dulu Dulu kita belajar yang namanya Biologi kan Waktu SD kan Udah belajar kan Biologi kelas 4 SD Dia tuh inget gue Gurunya juga gue masih inget Nama guru gue Ada Ada Bu Hindun Kemudian ada Ratu Iva Dia bilang gini dulu Ini sebagai percontohan aja ya Lidah kita itu Memiliki bagian-bagian Untuk mengecap rasa Bagian depan Untuk mengecap rasa apa Kanan kiri untuk mengecap rasa apa Tengah untuk mengecap rasa apa Bagian depan untuk mengecap rasa manis Kanan kiri untuk mengecap rasa asin Belakang untuk pahit Ternyata Kesini-kesini Melalui informasi yang tidak resmi Informasi yang bukan akademis Gue dapet informasi yang lain Yang gue dapet dari website Para peneliti Research gitu Bahwa Enggak itu Itu misinformasi sebenernya Dan itu adalah informasi yang Cenderung manipulatif Bahwa lidah kita itu Sebenernya bisa merasakan semua rasa Tidak tertentu pada satu bagian Maksud gue Menceritakan hal ini Maksud saya gitu guru Adalah Oh ternyata Zaman dulu itu Informasi yang kita terima Satu arah Bang Iya kan Kalau zaman sekarang Informasi yang kita terima Dari berbagai arah Bang Bahkan kita bisa memberikan informasi itu Gitu Jadi Masuknya informasi ke alam bawah sadar kita Masuknya informasi ke telinga kita Mata kita Dan seterusnya itu Menjadi salah satu faktor gitu Kenapa Nilai-nilai kebudayaan berubah Anak-anak sekarang jadi lebih frontal Dan sebagainya Pun Kemudian Menjadi hal-hal yang Jadi jembatan negatif juga Salah satunya Untuk barangkali mendapatkan barang haram Melakukan satu hal yang tidak mesti dilakukan Sangat dipermudah lah ya Sangat dipermudah Menurut Bang Day Coba Bang Day Oke Salah satu tantangan yang paling besar adalah Ketika Anak-anak kita Atau adik-adik kita Para pemuda ini Sudah terjerumus kepada Narkoba ya Bukan dari kolor baba Bang ya Iya bukan lah Nari kontrakan baba Karena sekarang Baba itu sudah jarang pakai kolor Sarungan lagi Biar lebih gampang Karena begini Slogan kita kan biasanya Say no to drag Kenapa tidak sekarang kita tingkatkan menjadi No action to drag Karena kalau seandainya kita cuma bilang say no Katakan tidak doang Katakan tidak doang Tanpa ada aksi Tanpa aksi Tanpa aksi Ya tetap Mereka akan Menjadi Generasi Z Yang kesananya itu Malah tambah parah Karena kurun waktu yang sebentar saja Yang awalnya dia cuma memakai untuk diri sendiri Bahkan tarapnya sudah bisa sampai ke Pengedar Dan lain-lain Bahkan kan itu Secara dorornya itu sudah meningkat ya Bukan cuma doror untuk diri sendiri Tapi Madarat juga untuk orang lain Betul-betul Makanya Dalam hal ini Pasti kalau di Pandegang itu Tidak terlalu marak ya Terkait dengan masalah Apa namanya Narkoba ini Cuma kalau saya setelah pelajari ini Di Jakarta Betul-betul Apa namanya Luar biasa nih Masif nih Karena kalau saya jalan Untuk cari makan Misalnya nih malam-malam nih Itu jual-jual obat Yang termasuk Kategori terlarang Itu sudah kayak jualan Cangcimen aja gitu Di pinggir-pinggir jalan Di gini-gini itu Daerah-daerah Saya tinggal disana Kalau gak salah Cangcimen itu Cangcut aci permen Cangcuter itu Itu dijual Dengan Semi bebas gitu Ya semi bebas Karena Kita kalau jalan kan Ketika ada orang yang Nawar-nawarin gitu Karena dulu di kampung saya Pernah ada Saya tidak sebut nama Iya Di sana itu Ada pernah Mereka itu Apa namanya Ditangkep ya Sampai ada Buang tembakan Dan lain-lain Buang pistol Buang pistol Bukan pelurunya doang sih Ke atas Pistolnya kalau dibuangkan Dia sayang kan Gitu Iya Itu pernah sampai Diponis juga Dan sekarang Alhamdulillah Orangnya udah keluar Gitu Cuma itu perkara Cuma obat Apa sih namanya Exzimer ya Kalau gak salah Kalau tidak salah Pil-pil Dia pil Yang itu sebetulnya Ada di apotek Cuma ketika dosisnya Memang terlalu banyak Makanya itu masuk kategori Tidak boleh Tapi setelah saya melihat Sekarang nih Kalau lihat Ini kan dulu yang Saya lihat Kan dulu pernah saya ikut Saya ikut Investigasi Di luar Apa namanya Para petugas mereka Melakukan penyidikan Tapi karena saya ikut Bertanggung jawab ke mereka Saya juga ikut dong Iya Di luar mereka ya Saya investigasi sendiri Ternyata memang Ada pil-pil yang Oh ternyata ini Ketika saya Cek informasi Ternyata ini sebetulnya Tidak dilarang Kalau memang itu Sesuai dosis ya Tidak dilarang Sesuai penderita lah ya Tapi ketika melihat disini Kok kenapa yang di kampung itu Apa namanya Seperti Gembung narkoba gitu Luar biasa gitu Tapi disini kenapa gitu Berarti sih yang saya ambil pelajaran Berarti di luar ini Apa namanya Banyak Obat-obat terlarang Atau Obat-obat yang Termasuk kategori Itu tadi ya Narkoba Gitu Ini sulit untuk dihentikan Gitu Nah makanya dalam hal ini Ini kasus baru buat saya Di Jakarta Menghadapi anak-anak muda Mengantisipasi Satu Dan yang kedua Menormalisasi yang memang Sudah terpapar Gitu Gitu Jadi Ya kayak dulu Di kampung Aneh Di kampung saya tuh Di daerah Ciputat Dulu perasaan Tramadol itu Tau Tramadol bang ya Tau dong Tau ya Tau Tau banget Pernah nyisep dari hidung Dari kuping Dari kuping Tramadol itu Perasaan dulu Obat-obat sakit Obat penahan nyeri kayaknya Kok sekarang jadi diminum Berlebihan Jadi pada mabuk Ya kan kalau kita Ngelihat ya Kasusnya sekarang kan Jangankan kita Berbasis obat Yang ada Unsur kimianya Yang memang itu Dibuat untuk Diminum Atau dikonsumsi Sesuai dengan dosis Sekarang yang tidak ada Korelasinya terhadap Yang harus kita makan Contoh aja dalam hal ini Misalnya kita lem Kan banyak tuh di Lem Ibon ya Itu kan secara Merek Gak ada korelasinya Kekonsumsi ya Baik itu sifatnya Narkoba Atau itu sifatnya Pil yang memang Dosisnya terlalu berlebihan Dan lain-lain Itu kan Ya buat sepatu Itu kan Sebetul-sebetul Anak-anaknya sekarang itu Memang Mereka selalu pintar Ketika hal-hal yang Memang itu Fantasinya mereka kan Di Teller ya mungkin ya Fantasinya mereka ya Di teller gitu Biar tidak ditangkep polisi Atau memang mereka Kurang budget Saya gak tau Saya belum konservasi Hal itu Cuma yang jelas Bukan cuma perkara obat Lem aja Mereka sampai bisa Mengulik Ini mabok loh Berarti kan itu Pasti ada yang memulai Itu Padahal nih Bang maaf ya Gue potong nih bang Padahal Kalau pengen lebih mabok Ada lem yang lebih parah bang Lem pipa Ya Allah Lem pipa itu kacau Kalau kita Mungkin sekarang Kita gak usah ditampilin nih Ntar mereka malah nyoba Asli Jangan nyoba lem pipa Masya Allah Jangan Kalau gak lem korea Lem korea Lem mulut Nanti kan itu kan Ada biogasnya juga Yang mudah terbakar Itu lem-lemb kayak gitu Ntar mereka Sabila ngelem Sabila ngerokok Yang ada mukanya Kebakar Semuanya Bukan teller karena mabuk Teller karena mati Tapi ya Walhasil Kita semua berharap Mudah-mudahan Yang di Apa namanya Dilalui dan diproses oleh Guru kita Guru Lukman ini Diberkahi Allah ya Amin ya Rabbi Sebab Kita nih Berempat Sebagai orang-orang yang Maaf maaf ya Maaf maaf Orang-orang yang sudah pernah Apa namanya Baca Quran gitu ya Ngaji Hadis dan sebagainya Kita tahu Inna kala Tahdiman ahbabta Walakin Allah Yahdimai yasha Bahwa kita Tidak bisa memilih Hidayah itu Datang kepada siapa Tapi Allah yang Punya pilihan Akhirnya akan Seperti itu juga Kita berpasrah juga Pada Allah Guru Lukman Satu kata terakhir Sebelum kita masuk Segment terakhir Apa Guru Kalau saya teringat Allah yurham Ucapan ayah saya Karena kalau memangnya Dalam kondisi-kondisi Yang sedang drop Menghadapi mereka Itu ada ayah saya Yang selalu menasehati Beliau Tidak sekolah Sampai tinggi Tidak berpendidikan Sampai keluar negeri Tapi Makolah-makolah beliau Itu yang dapat Menyentuh hati Beliau selalu mengatakan Kalau orang koreng Lu jangan garuk Kasih obat Jadi artinya Kalau memang Ini anak Backgroundnya Udah parah Ya jangan Lu ponis Karena beliau Mengingat Ungkapan Imam Gozali Kalau kita Ponis Terus Mereka jauh dari kita Terus Satu saat Allah balikin hati kita Kita yang jadi mereka Mereka yang jadi kita Kan gak menutup kemungkinan Sudah deketin Deketin terus Sabar Mohon pertolongan Allah Paling gak begitu Jadi mungkin Kata-kata terakhir Ya Semacam itu yang Diungkapkan ayah saya Dan itu yang membuat saya Jadi kuat Jadi bisa Survive ya Bisa move on kembali Ketika di kondisi-kondisi Yang memang Ya saya juga manusia biasa Saya gak merasa Jauh lebih sempurna Dari mereka Belang gitu Paling gak Bahasa Gampangnya tuh ya Mendingan mantan orang Gak bener lah Kalau nanti satu saat bener Ya dia bener sekali ya Hingga Terbukti Anak-anak yang tadinya Luar biasa Tingkat kenakalan Dan kriminal Yang pernah dilakukan Ketika Allah Memberikan hidayah Mungkin-mungkin Jalannya melalui Wasilah kita Sekarang menjadi Orang-orang yang militan Bahkan Ada ungkapan Kalau lu colek guru gue Lu adepin dulu gue Jadi seperti itu Alhamdulillah Mudah-mudahan nih Obrolan kita ada Ada manfaat Manfaat dan dapat Inspirasi kita Amin-amin Bang Day Punya kata-kata terakhir Sebelum kita tutup Karena hal Yang paling merusak Terhadap generasi muda Itu selain gadget Yaitu narkoba Kita mulai Untuk sekarang Dan seterusnya Mungkin bukan cuma Say no to drag Tapi No action to drag aja Bener-bener Tidak ada sedikitpun Aksi untuk Yang namanya narkoba Baik nyoba Penasaran Dan lain-lain Udah Nggak usah Dideketin Karena selain merusak Badan Juga merusak otak Narkoba itu Itu pasti Dan merusak semuanya Iya Merusak semuanya Jadi bego Sampai kolor bapak Ditarik-tarik kan luar biasa Narkoba dari kolor bapak Oke Bang Geboy Barangkali ada kata-kata terakhir Bang Geboy Di Geboy Geboy Mujair Bukan kata-kata terakhir Apa kata mereka Dan kita harus jadi yang dituakan oleh mereka Dan jangan pernah kita berbeda pendapat dengan mereka Jadi kata-kata saya sih itu sih Jadi saya juga ingat La takun yabisan fatu' soro Wa la takun jami dan fatu' kas soro Jangan terlalu empuk Nanti lu diperas Jangan terlalu kesar Jangan terlalu keras Nanti lu dipatahin Geren juga tuh ya Masya Allah Guru Terima kasih banyak Oke Soalnya ini kita istifadah kepada guru Luqman nih Mudah-mudahan ada manfaatnya Amin Betul Karena kalau guru Tadi Semotivatornya atau penguatnya mungkin Al-Makfurlah Al-Marhum Ayah Ayah Mungkin saya sekarang Bisa dibilang Guru ini jadi motivator saya Dan penguat saya untuk ke depannya Amin Amin Jadi insya Allah Tiap Jumat kita bakal ngumpul terus disini Kalau ada kesempatan kita podcast lagi Amin Dan membahas apa aja Membahas apa aja Yang pasti Dengan gaya kita sekarang ini Yang tidak mengada-ada Yang memang kita harus terjun ke anak-anak Dengan memang tidak diada-ada Tidak diada-ada Betul Apa guru namanya Ngobrol seputar ahlaknya Oh Keren Ini kayak begini-gininya nih Ngobrol seputar ahlak Katanya Al-Kalam juga dulu namanya Kalam kan Iya Jadi Kalam dulu namanya Kalam doang Itu bukan dari bahasa Arab sih ya Jadi singkatan Kamis malam Oh Kamis malam Pengajiannya Kamis malam gitu Kamis malam Jadi malam Jumat gitu kan Ini kalau gak ditanyain gak tahu nih Sekarang ada Alnya Al-Kalam Tapi keren sih Alhamdulillah Mudah-mudahan Yayasan Al-Kalam Makin maju Makin banyak memberikan manfaat Guru kita Sudah Luqman Panjang umur Sehat Warnafiyat Diberikan kesabaran dan ketabahan Mendidik kita semua Kemudian juga Bang Day Mudah-mudahan diberikan ketabahan Sehat Warnafiyat Panjang umur Keluarga besarnya Semua kita Mudah-mudahan dapat Apa namanya Ampunan dari Allah Rahmat dari Allah Dan Senantiasa diberikan Kesehatan panjang umur Dan sebagainya Amin Terima kasih juga Untuk tim sukses nih Pada sore hari ini Abang Suryadi Kayaknya harus disebutin juga Karena mereka kan Bagian juga Daripada suksesnya Ada Abang Syukron Sebagai orang yang Dari tadi ngetawain doang Pakai makmun gak Ada Abang Aji Endang Abang Aji Endang Yang sebentar lagi Maka bikinin kita kopi Gue nubuin kopi dari tadi Kayak gak dapat Dateng Masya Allah Saya juga Ngucapin terima kasih Terutama buat guru kita Ustadz Haji Ahmad Numan Ustadz Hidayat Kemudian Geboy Mujahir Ini beliau orang yang Selalu ngedampingin saya Masya Allah Dulu sebelum kita Kalau kemana-mana Sekarang kan Alhamdulillah ya Allah kasih mobil ya Alhamdulillah Hazzamin Padli Robih Meskipun itu pinjaman Pada dasarnya Semuanya yang kita minjem Betul Kalau dulu-dulu kan Kemana-mana Pakai motor Saya enak Kalau diboncingin beliau Berasa gak masuk angin gitu Karena Ada tapengnya Iya betul Tembok Cuma jognya kebagian kan guru Alhamdulillah kebagian Biar kata sedikit Gak enaknya Kalau saya udah pake jubah Jadi kan kayak Batman gitu kan Batman gendut Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh god my hand 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 Oh god my hand